Kali ini kami dari Polda dan BKMBKan yang lain, dari komunitas Surabaya Hebat, juga dari perangkat-perangkat penurahan, ada Bu RW, Bu Lura, Bapak Binsa, Bapak Bimas, Pacama, juga ada, teman-teman Pol PP, semua, bahkan dari teman-teman komunitas lainnya. Hari ini kita sedang berbagi dalam rangka Ramadan, masih ada beberapa saudara kita yang kurang beruntung, yang masih sakit di rumahnya, tidak bisa turun dari tempat tidurnya, juga ada yang mungkin kurang kebutuhan sehari-harinya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbagi walaupun sedikit, berikutnya kami juga melihat dan memantau di kelurahan sini atau di lingkungan sini, situasinya Alhamdulillah kondusif, Namun demikian tetap kami imbau untuk seluruh warga agar tetap menjaga keamanan lingkungan bersama-sama, bukan tugas seseorang, tapi bersama-sama, dari mulai rumahnya, dari mulai dirinya sendiri, jaga keselamatan, jaga keamanan lingkungan. Di sini ada pager, ada gerbang, ada post covering, sudah ada, juga ada pemuda-pemudanya, itu bisa diberdayakan untuk keamanan lingkungan. Juga saya nitip kepada orang tua agar perhatikan dan awasi putra-putrinya, agar jangan melewati batas waktu di malam hari kalau di luar rumah. Kami imbau di selama Ramadan ini, pukul 22 sudah pada pulang ke rumah, dan bapak ibunya wajib mengetahui di mana anaknya dan sedang apa dengan siapa, untuk menghindari kenakalan remaja, seperti tamuran, balapan liar, perang sarung, miras nakomba, dan pergaulan bebas lainnya. Itu hanya ada satu kunci, yaitu peran dari orang tua. Pukul 22 selama Ramadan, anak-anak wajib pulang ke rumah atau wajib sudah ada di rumah. Di hari biasa, pukul 21, semua anak sudah di rumah dan diketahui oleh orang tuanya berada di mana. Jika ada anaknya, remajanya yang belum pulang ke rumah, segera hubungi Mbak Bintam Firmas maupun Mbak Bimsa yang ada di sekitar. Kemudian untuk keseharian, bagi mereka yang berantikitas keluar, menggunakan kendaraan, tolong lengkapi kendaraannya dengan surat-surat, bahkan dirinya lengkapi layak menggunakan atau membawa kendaraan dengan bukti, yaitu SIM. Karena itu memperlancar usaha kita, itu memperlancar urusan kita. Jangan sampai kita berhadapan dengan aturan, terus terhambatlah urusan kita. Sehingga yang tadinya mau usaha, usahanya terganggu, terus akhirnya jadi keluar lagi biaya dan waktu terbuang percuma. Maka bagi yang tidak punya SIM, segera ujian dan dapatkan SIM-nya. Di sini ada program SIM-nya, silakan dibantu dan sebagainya. Lain-lain, kami dari Goerwe, Bulura, Pacamat, dan kami polisi TNI di sini, semua pihak siap membantu seluruh warga untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih, dan bagi kami, kita semua adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi orang-orang yang hebat, yang tinggal di kota Surabaya yang hebat. Itu saja dari kami. Terima kasih, Komandan. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya pamit.